Oke kita lihat ya kita print preview Oke nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman Jadi jika teman-teman print hasilnya akan seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Rohiman di channel Rohiman Tutorial Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman Yaitu bagaimana cara membuat formulir dalam bentuk kotak-kotak di Microsoft Excel Di sini misalkan saya akan membuat formulir tentang pendaptaran peserta didik baru Tahun pelajaran 2023-2014 Oke pertama yang akan saya setting adalah Saya blok dulu ya Semua saya ini saya blok dengan cara Kalian tekan saja ctrl plus A Nah saya akan atur tinggi baris terlebih dahulu Dengan cara kalian tekan saja format Di sini ada row hang Nah saya ubah ya Ini dari Excel nya kan settingan awalnya biasanya 15 ya Ini saya ubah menjadi 16 Kemudian enter Nah berikutnya Untuk di kolom A Ini kan nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya Pertanyaan tentang data siswa tentunya Nah sedangkan di kolom B dan seterusnya adalah kotak isiannya Nah mulai dari kolom B ini Saya atur dulu Saya atur dulu lebar kolomnya saya atur Kurang lebih 23 kotak saja ya Oke 23 kotak saja Kita kembali pilih ke format Berikutnya kalian pilih kolom width Ini saya ubah menjadi 2,4 saja Nah sedangkan untuk lebar kolom pertanyaannya Ini sekitar 24, 23 ya 23 saja Nah kemudian untuk fontnya saya ubah ya Kembali tekan ctrl A Ini saya ganti Times New Roman Ini 10 saja Oke berikutnya kita langsung saja buat judul formulirnya Formulir pendaftaran Peserta didik baru SMK contoh misalkan ya Tahun pelajaran 2023-2024 Oke nanti pertanyaan saya akan mulai disini ya Pertanyaan yang pertama biasanya adalah nama lengkap Nah tetapi sebelum saya buat pertanyaan yang pertama Saya akan atur dulu Akan turun dulu ke bawah ya Ke baris yang ketujuh Ini jaraknya saya pendikin dulu Saya buat lima ya Nah tujuannya buat apa? Tujuannya buat jeda antar kotak Begitu ya Sehingga nanti antara kotak satu Kotak pertanyaan yang kedua Kotak pertanyaan yang ketiga Itu tidak saling menempel begitu Oke untuk yang bagian bawahnya sama Nah caranya kita cukup dengan memblok saja Dari baris ke enam dan ketujuh kita blok Kemudian kalian tekan saja Format Painter ya Kemudian blok saja Dari nomor delapan sampai ke bawah Diblok saja Amannya ya Sekitar sekitar delapan puluh ya Kemudian dilepas Maka sekarang sudah sama ya Bagian bawahnya sudah sama Nah kita buat pertanyaan pertama Pertanyaan pertama itu biasanya nama lengkap Berikutnya Jenis kelamin Kemudian pertanyaan yang biasanya lagi NISN Kemudian NIK Tempat kelahiran Kota tempat lahir maksudnya ya Kemudian tanggal lahir Berikutnya alamat Berikutnya alamat Nah untuk alamat Ini nanti ada RT RW ya Saya taruh disini aja RW saya taruh disitu Disini RT Nah berikutnya Di bawah ini ya Di kotak yang pertama Tapi di bawah alamat Saya buat pertanyaan Kelurahan Enter dua kali ya Berikutnya Kecamatan Enter dua kali Berikutnya kabupaten Kota Berikutnya Nomor HP Siswa ya Nah berikutnya Email Kemudian agama Nah agama itu nanti Cek list ya Disini ada Islam Kristen Protestan Katolik Kemudian sisanya Saya taruh disini Hindu Buda Konghucu Berikutnya Nama ayah Nama ayah Pekerjaan ayah Nomor HP Ayah Kemudian Nama ibu Pekerjaan ibu Nomor HP Ibu Kemudian Biasanya di formula penerbangan itu Ada Asal sekolah Kemudian Tahun lulus Sama Jurusan Apa namanya Jurusan pilihan Nah misalkan Nah misalkan Karena ini SMK ya Ada jurusannya Misalkan jurusan yang pertama adalah Keperawatan Guna Ada farmasi Satu lagi Misalkan Multimedia Berikutnya Kita tekan lagi Control A Control A Ini Tulisannya Kita buat center aja Yang bagian atas ini Kita klik saja Sehingga Ini akan Di tengah-tengah persis Tulisannya ada Di tengah-tengah persis Nah berikutnya Kita lengkapi Kotaknya Untuk nama lengkap Kita block saja Sampai Akhir Kotaknya Kita isi full Berikutnya Teman-teman Klik saja Ini Bottom border Kemudian All border Maka Akan Terlihat ya Kotaknya Nah untuk Jenis kelamin Oh ya Tadi disini lupa ya Jenis kelaminnya Berarti checklist ya Jenis kelamin itu Laki-laki Kemudian Disini ada Perempuan Berarti ya Nah berikutnya Yang jenis kelamin Sama ya Kita kotakin Begini Ini juga Kita kotakin Nah NISN NISN itu Biasanya 10 digit ya Kita buat Ke kanan 10 saja Nah kita klik ini Kemudian Nick Nick itu Biasanya 16 digit ya Ya teman-teman Bisa klik ini ya Atau Biar lebih cepat Bisa tekan F4 Saja ya Oke F4 Tempat kelahiran Sama ya Tempat kelahiran Itu Kita full aja Kotaknya Kemudian F4 Saja Biar cepat Tanggal lahir Tanggal lahir itu Dua digit dulu ya F4 Kemudian Bulannya Dua digit Tahunnya Empat digit Nah alamat Alamat sampai sini aja ya RT RW nya Nah yang ini Kita tekan yang ini aja Biar tidak nempel Nah Kelurahan Nah Kelurahan Berikutnya Kecamatan Kabupaten Kota Nomor HP Siswa itu Biasanya Ada 13 digit Kemudian Alamat Email Agama Kita tekan F4 Saja Nama Ayah Juga Dibuat Full Saja Pekerjaan Ayah Nomor HP Ayah Nomor HP Cukup 13 Digit Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nomor HP 13 Digit Saja Masalah Sekolah Kita buat Full Tahun Lulus Empat Digit Saja Kelebihan Tahun Lulus Empat Digit Saja Jurusannya Checklist Satu Satu Oke Kemudian Untuk Ini Kita Buat Center Yang Bawah Sama Kita Buat Center Kemudian Kita Buat Huruf Tebal Sama Kalau Judul Formulir Agak Besar Dikit Buat 11 Nah Kemudian Disini Seharusnya Ada Titik 2 Ada Titik 2 Disini Kita Blok Saja Sampai Sini Kita Blok Kemudian Kita Klik Kanan Kalian Pilih Format Sale Custom General General Ini Kalian Hapus Saja Kemudian Add Spasi Bintang Spasi Tanda Petik Titik 2 Tanda Petik Berikutnya Oke Maka Sudah Ada Titik 2 Di Masing Pertanyaan Sudah Ada Titik 2 Nah Jika Sudah Biasanya Di Bagian Bawah Ini Ada Tanggal Tanggal Misalkan 2000 Nah Begitu Ya Oke Untuk Yang Ini Font Kita Buat 11 Saja Di Bawah Ada Calon Beserta Titik Kemudian Di Bagian Sini Kita Buat Kotak Saja Untuk Foto Kalian Tekan Aja Ini Match And Center Kemudian Disini Tulis Aja Pas Foto 3 Kali 4 Misalkan Kemudian Teman Teman Tekan Ini Sudah Ada Oke Jika Sudah Kita Cek Dulu Sebelum Diprint Ini Harus Cek Dulu Dengan Cara Silahkan Teman Teman Ke Peg Layout Pilih Print Area Set Print Area Kemudian Pilih Kertas Peg Sit Up Ini Ada Panah Kecil Kalian Klik Saja Saya Menggunakan A4 Misalkan Kertasnya Kemudian Bentuknya Portrait Vertical Margin Kita Atur Untuk Left Ini Saya Buat Satu Bagian Kanannya Juga Satu Yang Atasnya Kita Buat Dua Saja Yang Bawah Sama Dua Nah Biar Rapi Untuk Bagian Center On Pagian Horizontal Ini Saya Checklist Kemudian Oke Oke Kita Lihat Kita Print Preview Oke Nanti Hasilnya Akan Seperti Ini Teman Teman Jadi Jika Teman Teman Print Hasilnya Akan Seperti Ini Oke Demikian Tutorial Singkat Cara Membuat Formulir Dalam Bentuk Kotak-kotak Di Microsoft Excel Jika Ada Hal Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Tuliskan Saja Di Kolom Komentar Jangan Lupa Dukungannya Dengan Cara Klik Tombol Like Dan Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima